Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang membuat teks cerita inspiratif Atau menulis teks cerita inspiratif Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Saya sudah menjelaskan tentang struktur teks cerita inspiratif Lalu tentang ciri kebahasan teks cerita inspiratif Kemarin saya menjelaskan bahwa struktur teks cerita inspiratif itu sama dengan struktur teks narasi Kalau di narasi Akan ada orientasi Atau pengenalan Lalu ada komplikasi Atau konflik Lalu resolusi Atau penyelesaian Karena ini teksnya lebih khusus dari narasi Maka teks cerita inspiratif ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan narasi Tapi tentu saja ada bedanya Kalau di teks cerita inspiratif Kalau di teks cerita inspiratif Di teks cerita inspiratif itu Yang pertama adalah orientasi Atau pengenalan Lalu ada Yang namanya bagian insiden Atau kejadian Dan yang terakhir adalah interpretasi Atau perenungan Secara umum Sebenarnya sama Yaitu Tentang Orientasi Komplikasi Dan resolusi Baiklah Kita akan lanjut Ke Bagaimana cara menulis Teks cerita inspiratif Yang pertama Bagaimana cara menulis teks inspiratif Bagaimana cara menulis Bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif Tentu saja yang pertama Yang harus kita tahu adalah Tema apa Yang akan kita ambil Atau tulis Setelah tema Akan kita khususkan menjadi judul Judul apa Yang akan Kita buat Setelah kita membuat judul Akan lebih baik Kalau cerita itu Kita buat konsep Atau Main mapnya dulu Misalnya Tokohnya siapa saja Lalu latarnya dimana Tokohnya Watanya seperti apa Terus dimana Kejadian itu terjadi Kapan Lalu peristiwa apa Dan akhirnya bagaimana Cara menulis teks Itu namanya konsep Konsep Kita konsep dulu Kita gambar konsepnya Sampai kita Berbenar hafal Cerita itu seperti apa Kita konsep dulu Ceritanya Setelah kita konsep Masuk masih masuk di konsep Masuk masih masuk di konsep Maaf Masih masuk di konsep Itu Kita tahu dulu Di konsep itu Siapa Lokoh yang terlibat Lalu Dimana Cerita itu Terjadi Lalu Kapan Cerita itu Terjadi Selanjutnya Peristiwa apa Yang dialami Tokoh Mengapa Peristiwa itu Terjadi Lalu Perendungan apa Yang bisa ditarik Dari insiden tersebut Setelah kita mengetahui Semua ini Kita pasti akan bisa Menulis Tekst cerita inspiratif Dengan baik Lalu Tahap Yang selanjutnya adalah Membaca ulang Setelah kita menulis Cerita Sampai selesai Akan lebih baik Kalau kita membaca ulang Cerita tersebut Dari membaca ulang Kita akan menemukan Mana bahasa kita Yang Kurang tepat Mana Bahasa kita Yang Sekiranya Ah ini gak enak dibaca Itu akan kita perbaiki Lalu Kita jadi tahu Oh ini Jadi kebahasannya Seperti ini Kita akan hafal-hafal Dengan sendirinya Bagaimana Tekst cerita inspiratif itu Lalu dengan Membaca ulang Apakah kita Sebagai penulis Kita menemukan diri kita Sebagai pembaca Di saat itu Kita akan tahu Apa yang dirasakan Pembaca Apakah cerita ini Bisa Memberikan pesan Yang baik Apakah Cerita ini bisa memberikan Perenungan yang baik Seperti itu Saya Akan Memberikan Contoh Salah satu Tulisan Salah satu Tulisan Kira-kira Judulnya adalah Ini aja Kebahagiaan Kebahagiaan Yang lebur Dalam kesedihan Contoh Kasih Seperti ini aja Sebuah kota Hiduplah Sebuah keluarga Ketik Keluarga itu Mempunyai anak Yang bernama Jita Sampai sini Ini sudah Masuk ke Orientasi Yaitu Mengenalkan Apa yang Akan terjadi Jadi sudah Mengenalkan Oh Tokohnya Citra Di sebuah Kota Tempatnya Hiduplah Sebuah keluarga Keluarganya Citra Akan saya Baca Lanjutan ceritanya Dengarkan Baik-baik Kehidupan Dalam keluarga Itu Selalu Dililit oleh Hutang Kedua Orang tua Citra Selalu Bersyukur Setiap Cobaan Yang Menimpa Mereka Pada Suatu Ketika Sang Bapak Dipecat Dari Kantornya Karena Secara Tidak Sengaja Merusak Mesin Printer Milik Kantor Tersebut Akhirnya Sang Bapak Pulang Dengan Wajah Yang Tidak Garu-garuan Lalu Lalu Ia Menceritakan Permasalahan Ini Kepada Istrinya Bu Hari ini Bapak Dipecat Dari Kantor Kata Sang Bapak Ya Mungkin Itu Sudah Menceritakan Dari Kita Pak Jawab Istrinya Sekarang Bapak Bingung Mau Mencari Pekerjaan Dimana Sekarang Ini Mencari Pekerjaan Tidak Mudah Kata Sang Bapak Ya Sudah Pak Tidak Usah Terlalu Dipikirkan Sekarang Mari Kita Makan Dulu Seru Istrinya Untuk Mengajak Makan Siang Tiba-tiba Sang Anak Menghampiri Mereka Dengan Keadaan Sedih Sepulang Sekolah Tadi Ia Selalu Memikirkan Nilai Rapornya Di bawah Rata-rata Citra Sangat Bingung Sekali Karena Ia Takut Dimarahi Kedua Orang Tuanya Bukannya Dimarahi Justru Citra Mendapati Wajah Kedua Orang Tuanya Lagi Bersedih Sejak Kejadian Inilah Citra Giat Belajar Agar Bisa Meraih Cita-citanya Dan Agar Bisa Membantu Masalah Yang Dihadapi Oleh Kedua Orang Tuanya Sejak Saat Itu Pula Ayah Citra Jatuh Sakit Karena Selalu Memikirkan Pekerjaan Tidak Kunjung Didapatkan Pada Suatu Hari Citra Kenaikan Kelasnya Demi Meraih Nilai Yang Tinggi Citra Rajin Belajar Dari Jauh Jauh Hari Beberapa Hari Setelah Melaksanakan Ujian Akhirnya Dia Berhasil Mendapatkan Nilai Yang Memuaskan Tidak Disangka Ia Mendapat Nilai Terbaik Dari Semua Nilai Teman Temannya Ketika Bel Berbunyi Citra Berlari Pulang Dengan Wajah Yang Sangat Senang Karena Ia Tidak Sabar Untuk Menunjukkan Kepada Orang Tuanya Namun Perasaan Bahagia Itu Tidak Berlangsung Lama Karena Melihat Sebuah Jasad Yang Terbaring Di Rumahnya Dia Melihat Ibunya Yang Menangis Karena Melihat Jasad Ayahnya Yang Sudah Tertutup Dengan Kain Kafan Citra Pun Mulai Meneteskan Air Matanya Betapa Sedihnya Citra Ketika Ingin Menunjukkan Nilai Yang Ia Dapat Kepada Ayahnya Justru Ayahnya Terlebih dahulu Tiada Ia Sadar Bahwa Kematian Juga Akan Datang Secara Tiba-tiba Ia Juga Sadar Bahwa Untuk Membahagiakan Kedua Orang Tuanya Bukan Hanya Dari Nilai Saja Namun Masih Banyak Cara Yang Lainnya Jadi Bagaimanapun Keadaan Kita Kita Harus Selalu Berusaha Untuk Membahagiakan Kedua Orang Tua Kita Nah Dari Cerita Yang Sudah Saya Baca Tadi Kira-kira Apa Yang Bisa Kalian Ambil Perenungan Apa Yang Bisa Kalian Dapatkan Dari Cita Tersebut Kalau Menurut Saya Perenungan Yang Dapat Kita Yang Dapat Saya Ambil Sebagai Seorang Anak Kita Semua Adalah Seorang Anak Kita Semua Punya Orang Tua Kita Disitu Bisa Menyimpulkan Bahwa Ya Bagaimana Cara Kita Membahagia Orang Tua Banyak Cara Untuk Membahagia Orang Tua Kita Salahnya Ya Dengan Misalnya Kalau Kalian Sekolah Sekolah Tentu Tidak Murah Orang Tua Kita Banyak Memberikan Kita Ya Membayar Sekolah Memberikan Kita Uang Saku Itu Dengan Hasil Kerja Mereka Dengan Hasil Keras Mereka Dengan Keringat Mereka Mereka Mendapat Uang Segitu Untuk Memberikan Kita Uang Itu Setidaknya Kita Bisa Membahagia Mereka Dengan Mendapatkan Oh Ini Loh Saya Pinter Di Sekolah Atau Kalaupun Kalian Jadak Pinter Tidaknya Kalian Itu Benar Benar Niat Belajar Dengan Kalian Setiap Hari Belajar Niat Belajar Itu Kalian Sudah Menghargai Menurut Saya Kalian Sudah Menghargai Orang Tua Kalian Yang Sudah Memberikan Kalian Kehidupan Yang Layak Memberikan Kalian Kesempatan Untuk Sekolah Karena Banyak Sekali Di Luar Sana Anak Yang Tidak Bisa Sekolah Karena Tidak Mampu Jadi Dari Cerita Tersebut Itulah Perenungan Yang Kita Bisa Ambil Dan Sekaligus Tadi Adalah Contoh Sedikit Contoh Cara Membaca Teks Cerita Inspiratif Yang 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 Benar Seperti Itu Jadi Cara Membaca Teks Cerita Inspiratif Yang Benar Seperti Itu Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Bisa Kalian Terima Dengan Baik Mari Kita Merenung Karena Teks Ini Memang Memberikan Kita Banyak Perenungan Mudah Mudahan Dengan Banyak Membaca Teks Cerita Inspiratif Kita Bisa Tahu Kita Bisa Banyak Merenung Tentang Kehidupan Kita Jangan Lupa Apa Yang Saya Sampaikan Pada Hari Ini Kalian Catat Bagaimana Cara Saya Membaca Itu Kalian Simpulkan Kalian Catat Mudah Mudahan Di Pertemuan Selanjutnya Kita Bisa Lebih Baik Lagi Kita Bisa Pertemu Juga Dalam Keadaan Yang Sehat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima